Assalamualaikum, hai mam, welcome back to channelnya Mamikul Gimana kabarnya hari ini mam? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya ya Balik lagi sering kegiatanku kali ini, ini aku mau makeover dapur aku sedikit-sedikit aja ya mam Jadi bisa dibilang makeover sederhana, murah-murah bahagia Karena aku pengen suasana baru gitu, cuman mau di wallpaper aja sih di bagian dindingnya ini Ini aku mau rapiin dulu barang-barangnya, supaya papinya anak-anak nih masang wallpapernya gampang gitu ya Ini juga lagi disiapin dulu peralatannya, karena perlu peralatan khusus katanya kalau untuk pasang-pasang kayak gini Jujur aku tuh nggak bisa ya untuk pasang wallpaper kayak gini, karena itu perlu kesabaran, ketelitian Kalau mencong sedikit aja hasilnya nanti jadi jelek, akhirnya kan kebuang gitu wallpapernya takutnya Jadi sayang, makanya tiap pasang-pasang kayak begini tuh aku mending minta bantuan sama papinya anak-anak Aku salut sih ada beberapa vlog ibu rumah tangga yang suka pasang wallpaper sendiri Atau pasang lampu LED sendiri Dan hasilnya tuh rapi-rapi gitu ya, cakep-cakep Kalau aku sih lebih baik minta bantuan aja deh, daripada nanti hasilnya berantakan Ini papinya anak-anak minta bantuan aku untuk mengukur dulu seberapa panjangnya Apa kelebihan atau kekurangan Dan ternyata ini wallpapernya kurang ya mam Lebarnya aja yang agak lebih Tapi untuk panjangnya kebawahnya tuh masih sepotong kayak gini Jadi papinya anak-anak sempet kesel sebenernya Jadi pemasangannya kurang maksimal Akhirnya aku pesen lagi Ini aku pesennya di Shopee ya Karena emang harusnya tuh lebih baik dilebihin aja Kalau beli-beli kayak gini Daripada kurang kan akhirnya kepotong ya mam Ini sharing pengalaman aku aja Kalau mam semua mau beli yang diukur-ukur gitu Kayak wallpaper atau gorden atau apa gitu Pokoknya yang diukur-ukur buat di rumah lebih baik beli ukurannya tuh yang lebih gitu ya Setelah dipasang ini proses perapihannya lagi Jadi biar gak lecek-lecek gitu ya Bener-bener rapih banget Selain disemprot pake cairan Ini dibersihin pake yang buat bersihin kaca gitu loh mam Namanya apa sih aku gak tau ya Lanjut untuk pemasangan wallpaper di bagian bawah nih mam Aku juga mau pakein wallpaper di bagian untuk meja dapurnya Aku sebenernya dari dulu tuh pengennya warnanya hitam putih gitu ya Sesuai dengan kitchen set Tapi karena dari developernya standarnya udah kayak begini Warnanya bahannya juga seperti ini ya Coklat-coklat gitu Serba coklat yaudah Mau dirubah juga udah gak bisa gitu Udah terlanjur Karena sayang juga waktu itu aku udah habis lumayan banyak Biayanya untuk bikin penambahan dapur Sebenernya kalau tipe 36 itu kan dulu gak dapet dapur ya Ini tuh ada tambahan biaya lagi lumayan besar juga Waktu aku bikin dapur ini Kalau untuk di jamannya sekitar 11 tahunan yang lalu ya mam Di bagian ini papinya anak-anak tuh perlu kerja lebih ekstra lagi Karena banyak penumpukan minyak Walaupun aku sering elap-elap Tetep aja ya masih ada minyak-minyak membekas gitu Katanya tuh harus bener-bener bersih keset gitu Jadi si wallpapernya bener-bener nempel rapih gitu ya mam Setelah itu disemprot-semprot juga pakai cairan yang tadi Terus baru dipasang wallpapernya Dan di atasnya juga dirapihin lagi Tapi sih ini feeling papinya anak-anak katanya Bilang gak akan tahan lama di bagian ini rapihnya Karena sering kena minyak Otomatis bakal kegeser-geser gitu ya Kayak lecek-lecek gitu Karena kan ini wallpapernya juga murah meriah bahagia Kataku gak apa-apa sih Yang penting suasana baru mau nantinya gimana Ya mudah-mudahan aja nanti ada rezeki Insya Allah pengennya diganti Yang bener-bener kayak gini gitu loh Warna hitam putihnya tuh Yang bukan cuma sekedar wallpaper ya Tapi bener-bener asli gitu Meja dapur yang bagus gitu Insya Allah aku pengen pindah juga Dapurnya ke belakang nanti Jadi ya mudah-mudahan ini cuma sementara aja sih mam Ini wallpapernya dilipat-lipat lagi Terus dipotong lagi pakai karter Makanya bener-bener mam Ini tuh ada kali ya kurang lebih 2 jaman Pemasangan wallpaper ini Karena emang perlu kesabaran ekstra banget Harus rapi, teliti Ya lumayan ya mam Untuk yang minim budget Pengen makeover dapur Setidaknya mempercantik dan merubah suasana dapur Tapi gak harus dengan biaya yang besar Walaupun ini sebenernya tidak akan tahan lama Tapi mungkin tergantung pemakaian dapurnya juga kali ya mam Kalau jarang kena minyak yang berlebihan Atau kena pisau goretan-goretan gitu Mungkin gak akan cepat rusak Wallpapernya Kalau di bagian dinding dapurnya sih aku yakin akan lebih tahan lama Karena jarang kena minyak secara langsung ya Paling kipratan-kipratan aja kayak gitu Atau enggak kena pisau juga pastinya Gak akan kena langsung gitu ya Kayak di bagian ini tuh sebenernya Rada rawan gampang rusak gitu Gampang kelupas lagi Tapi ya dicoba aja sih mam Karena aku tuh pengen emang Bener-bener pengen Suasana baru gitu Nah buat mam semua Aku juga minta pendapatnya nih nanti di komentar ya Menurut teman-teman mam semua ini Mendingan konsep dapur aku yang lama Atau yang suasana baru kayak sekarang ini Ini juga yang stiker untuk kompor Udah mulai sobek-sobek ya mam Sebenernya emang gak tahan lama Karena di kompor tuh rentan banget ya Kena minyak Kena gesekan-gesekan pisau Atau benda-benda tajam lainnya Apalagi aku sering lap-lap gitu Di area kompor dan geresek-gerusuk gitu Jadi suka sobek-sobek gitu Yaudah lah gak apa-apa Yang penting keliatan lucu gitu ya Daripada gak ada sama sekali Sementara aja juga sih mam Nanti pengennya sih ganti kompor ya Karena ini kompornya juga udah 11 tahun kurang lebih Wow Masya Allah Ini sementara wallpapernya udah terpasang rapi Alhamdulillah walaupun gak terlalu nempel banget Yang di bagian bawah ya Tapi udah lumayan lah ya Ini aku mau makan ini dulu karena lapar Walaupun aku hanya tim bantu-bantu Tapi lumayan ya mam Aku jadi lapar gitu pengen makan dulu Setelah beberapa hari Ini alhamdulillah paketnya udah dateng Untuk sambungan wallpaper yang bagian dindingnya Dan langsung dipasangin sama papinya anak-anak Ini juga ternyata gak semudah itu ya Ferguson Ini emang beneran susah banget sih Pasang wallpaper di bagian ini Karena bergelombang gitu ya Naik turun gitu Bener-bener harus sabar Tadinya tuh hampir-hampiran robek Aduh papinya Anak-anak udah kebingungan aja ini Ini papinya anak-anak juga dibantuin sama kakak Keisha ya Dipegangin gitu Kalau gak dipegangin tuh udah mulai sobek-sobek Mulai ngelipet-lipet gitu Pelan-pelan banget Pokoknya bener-bener harus pake perasaan gitu Nempelinnya ya mam ya Warna wallpaper-nya sebenernya bukan putih ya Tapi lebih ke garis silver gitu Karena aku udah nyari-nyari Warna hitam putih agak susah sih Yang selek sama aku gitu ya Gak ada juga sih kayak kurang gitu Alhamdulillah tapi ini Masih nyambung lah ya Ke hitam putih Oh iya dari tadi aku bilangnya Wallpaper terus Padahal ini harusnya wall sticker Alhamdulillah udah selesai Makeover tipis-tipisnya Murah meriah bahagia Ini dia suasana baru dapur aku ya mam Sampai disini dulu sharing dan vlognya mamiku kali ini Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan Kesempurnaan hanya milik Allah Thank you for watching Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Bye 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 Bye